Salam Damai Sejahtera untuk semuanya Firman Tuhan Tetapi kalau kita sama-sama perhatikan ya Kalau firman Tuhan catatkan bahwa berbohong itu adalah bagian daripada dosa Lalu kita terus lakukan itu sampai akhir tanpa ada pertobatan Setiap upah dosa adalah maut Jadi ya kita jangan terlena karena ini adalah perkara kecil Kita anggap perkara kecil Tapi perkara kecil ini pun kalau tidak kita bertobat Kita tidak lakukan perubahan Itu akan membawa kita kepada maut Kenapa kita berbohong? Kadang-kadang kita berbohong karena kita tidak tahu harus berkata apa Kadang-kadang kita berbohong karena kita anggap itu adalah satu hal yang mudah Kadang-kadang kita berbohong karena kita tidak mau berjuang untuk bisa bicarakan kebenaran Kalau kita bicara ini kita harus lihat dulu Bagaimana firman Tuhan boleh mengatakan hal ini ya Saya akan bacakan dari Yohanes 8 ayat 44-45 Ayat 44 Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran Apabila ia berkata dusta ia berkata atas kehendaknya sendiri Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta 45 Tapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu kamu tidak percaya kepadaku Dalam Alkitab menyebutkan ada dua hal yang pertama adalah yaitu dustas itu sendiri Dan yang kedua adalah kebenaran Ya selalu ada hal yang seperti ini Untuk hal-hal yang sepele ya sepertinya Kita berbohong untuk menyenangkan orang lain Kita berbohong untuk membuat orang tidak tersinggung Ini adalah hal-hal yang kecil yang seringkali juga kita lakukan Tetapi saat ini kita bisa lakukan itu Kita bisa tidak menyinggung orang lain Kita bisa menyenangkan orang lain Tidak harus dengan berbohong Banyak cara tapi memang butuh usaha lebih Nah bagaimana dengan kondisi-kondisi yang mengancam nyawa misalnya Katanya kita ditanya seseorang tentang hal-hal yang berkaitan dengan nyawa kita Kita bisa lakukan tidak ikuti flow-nya Kalau misalnya dia minta kita menjawab Kita bisa tidak menjawab Kita bisa meninggalkan dia Kita bisa mencari pertolongan Karena ketika untuk kondisi-kondisi seperti ini Tuhan Yesus juga berikan contoh kepada kita Tuhan Yesus seringkali tidak ikut flow yang diminta Flow yang diarahkan oleh orang-orang yang ingin menjebak dia Tapi Tuhan Yesus memakai caranya sendiri Nah kita juga kalau kita menjalankan kebenaran Tuhan Yesus juga akan pimpin Berikan hikmat untuk kita Berikan hikmat untuk kita